Muzik 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 Modus pinjam meminjam perusahaan yang diduga dilakukan oleh opnum ASN di Kabupaten Lampung Utara, sepertinya lazim dipraktekkan, hal itu dilakukan, guna dapat mengerjakan proyek pemerintah, seperti pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa, dapat dikenakan pasal pidana. Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang disiplin ASN Pasal 4 Ayat 2, terdapat 15 poin berisi larangan bagi ASN yang memanfaatkan APBD maupun APBN untuk mengerjakan proyek. Namun, aturan tersebut nampaknya tidak berlaku bagi Ibrahim. Opnum Pejabat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Utara, menurut informasi sumber yang patut dipercaya mengatakan, bahwa opnum pejabat yang berstatus ASN di Lampung Utara ini, disinyalir telah melakukan tindakan korupsi anggaran pada proyek pembangunan Grainase yang dianggarkan pada tahun 2018 lalu. Menurut sumber, modus yang dilakukan Ibrahim demi memperoleh keuntungan dan melancarkan aksi korupnya, yaitu pihaknya menyewa perusahaan milik orang lain. Sehingga proyek Grainase didusul menam-bernang, desa Mulang Maya kecamatan Kota Bumi Selatan itu bisa ia terjakan. Selain itu, proyek Grainase ini dikerjakan tidak sesuai prosedur, karena sebelumnya pihaknya tidak mesyawara dengan warga RTRW dan kepala desa maupun jamat setempat jelas sumber. Bagaimana tanggapan pihak terkait atas jugaan korupsi ini? Tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. Terima kasih telah menonton!